Hai nah ini punya siandra ini dan kamera Halo 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 Heman tuh ini pemikat kampung kecil-kecil ya kita akan melihat punya siandra ini piket siandra ini piket andalannya seperti itu nah inilah jenis angkringan ya jadi seperti ini ya karena ini enggak ada waktu saya membuat tangkeringan ini nah ini punya siandra tangkeringan nya ini dibuat dari ulin ini seperti itu tuh dayan nah panjangnya tuh ntar jenis nah ini rantai nya nah untuk burung nuritanau burung terjaling ya agak besar sekali ya kawan-kawan tuh ini untuk burung burung tanau burung puling tuh dia lebih besar jadi berbeda cara membuat ini mudah sekali ya nah ini awalnya ya jadi dari ulin ini yang ulin besar kita belah lalu kalau sudah dibelah kita buang ya kita oh bulatkan kita haluskan lagi dia sampai bulat seperti ini ya seperti itu kan kawan-kawan semuanya nah kalau sudah bulat seperti ini jadi nanti kalau dia sudah bulat kan awalnya ulin biasa seperti ini ya ini kita jarang sekali membuat angkringan ini dari kayu ya karena kayu itu enggak kuat sahabat youtube kawan-kawan semuanya jadi kita harus membuat angkringan ini dari ulin saja ya biasanya dari ulin ya kita buat supaya lebih kuat dan lebih tahan lama ini nah awalnya seperti ini dari ulin kita belah cari ulin yang mudah pecah itu ya mudah dibelah dua itu lalu kita tipiskan lalu kita bulatkan nah seperti ini nah kalau sudah bulat barulah kita bikinnya seperti ini ya sobat youtube nih seperti ini biasanya ini punya adik kita ya si Yandra ya ini pemikat kampung barulah kita bikin seperti ini ya kita haluskan kita bikin seperti ini nah kita cari ini banyak ini di besi rantai ringnya ini banyak ya orang ada yang jual ya gantungan kunci ya gantungan kunci ini bisa juga nah kalau untuk burung terjaling oh berbeda ya dari burung serindit karena burung terjaling itu lebih lebih bertenaga ya kalau terbang dan bisa memutuskan tali angkringan jadi dia lebih besar nah nah dia lebih besar ya sobat youtube kawan-kawan semuanya nah ini ini ring ini kita susun bulat-bulat ya jadi proses pembuatan itu pakai tang lagi ya ini kita buka sambung buka disambung lalu ini mata jala ya mata jala ini nih nah ini untuk kita jala nah proses pembuatan itu sangat mudah ya sobat youtube kawan-kawan nah topikat andalan punya si yandra ini pemikat kampung kecil-kecil ya tuh kecil sekali sobat youtube oke sobat youtube karena nggak ada waktu ya membuat angkringan jadi jadi saya memperlihatkan yang sudah jadi saja ya nah mudah kan ini kira-kira pembuatannya mudah-mudah sekali ya kawan-kawan nah ini kan yang besar-besar ini khususnya untuk angkringan burung terjaling ya burung puling dia berbeda dari burung angkringan burung serendit ya beda sekali ini usus pilihan yang terbaik ya ini dari kulit kura-kura ini sobat youtube kawan-kawan semuanya bisa juga kita membuat dari pipa ya karena kalau untuk burung terjaling kan keras ya dia bisa mematuk menggigitnya kalau untuk burung serendit biar yang dari pipa biasa ya dari peralon juga nggak apa-apa ininya ini nah tuh perbedaannya burung angkringan burung serendit sama burung puling ini kalau burung serendit kan kecil ya nih burung terjaling besar tuh jadi ini burung terjaling ya untuk burung puling besar nih karena burung terjaling itu besar juga ya nah ini dia nah itu kita harus membuat ini ya sama harus pas ya ke ke kaki ya ukuran kaki burung serenditnya nih ini peralon ini pipa pipa biasa ya untuk burung serendit terus burung serenditnya nah ini dia untuk burung serenditnya tapi ini belum jadi ya karena saya nggak ada waktu nih membuatnya jadi kita melihat punya adik kita saja ya ini pemikat kampung tuh bukan tuh jadi kalau sudah bulat seperti ini dari kayunya dari yang kasar sampai yang halus kita bulatkan kita haluskan nah lalu kita bikin motifnya seperti ini nah tuh tuh kan untuk digeser-geserkan lalu kita bikin ini lagi ring-ring semua ini pipa peralon ya mudah saja membuat itu seperti itu kawan-kawan semuanya oke sekian dulu terima kasih ini si Yayandra pemikat kampung mantap ya semoga bermanfaat ya kawan-kawan semuanya ini yang keringan burung terjaling sama burung serendit ini semuanya dari ulin kalau dari kayu mudah saja membuatnya ya karena kita tidak membuatnya dari kayu karena bisa mudah rusak ya mudah patah mudah Hai apa itu enggak kuat ya enggak tahan lama kalau dari ulin ini maka akan lama ya dia kuat tidak mudah patah umurnya bertahun-tahun ya bahkan seumur hidup ini enggak bisa rusak-rusak oke semoga bisa membuat angkeringannya ya seperti youtube kawan-kawan semuanya nih seperti ini sekian dulu ya terima kasih